Saya tantang Gusdur untuk mubahala. Gusdur silahkan ajak anak istrinya, saya akan ajak anak istri saya, kita bersumpah dihadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita, dikutuk, dilaklak, dan mati dalam keadaan hidup. Jadi saya tantang Gusdur untuk mubahala. Ayo! Gusdur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gusdur wafat dalam keadaan mulia. Gusdur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha idlallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, dar, santri. Ya ilaha idlallah. Macak semuanya. Pengen menghormati Gusdur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah di tanam, sudah di dafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur. Doa-doa suci dari masyarakat untuk dia. Sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gusdur radiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran. Dan ketika wafat, dia wafat Gusdur al-Fatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahala dengan Gusdur itu. Bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Saya ingin membahas atau menanggapi statement Kiyah Imaduddin yang lagi viral tentang kewalian Roma Irama. Entah ini memang kehaluan Kiyah Imaduddin atau memang ini umpan lambung dari Kiyah Imaduddin. Hebohlah para muhib bin habaib dibikin ketawa dan lain sebagainya. dianggap konyol, halu. Padahal kalau ya sampai masuk kepada keyakinan Kiyah Imaduddin bahwa Roma Irama ya sah-sah saja. Cuma menjadi aneh ketika ini direaksi oleh muhib bin habaib dianggap sebagai sebuah kekonyolan. Ya memang bagi saya pun demikian. Cuma anehnya kan kalau ketika ini diketawain oleh oknum para habaib ini jadi lebih lucu gitu. Kenapa? Karena mereka itu keluar-keluar wanasehan wali gitu loh. Habib Abu Bakar siapa itu yang dimana itu? Wali. Ini kan jadi menggelitik. Inilah yang sering kita sampaikan. Standar ganda. Ini saya ulang lagi dari awal ya. Kehaluan Gufron al-Plongowi sering dijadikan lelucon bulian oleh para muhib bin. Tapi mereka membelah mati-matian siap kehaluan oknum habaib. Standar ganda kan? Sekarang begitu pun sama. Kiyah Imaduddin menyebut Roma Irama wali dibuli, diketawain oleh muhib bin. Setidaknya Roma masih sholat lima waktu. Setidaknya Roma masih mengajak dalam kebaikan. Lawan sehan. Diangap wali. Dikelukan dibuat cerita sedemikian rupa. Nggak ada yang mikir tapi muhib bin. Tapi ya kata ki sarif. Jadi saya ingin kutip kata-kata ki sarif walaupun ini sebenarnya lelucon ya. Sarat jadi muhib bin itu pelongo. Karena aneh. Wan saya handi wali-walikan ketika keimaduddin nyebut Roma Irama wali gemuruh alam semesta. Ya Allah ya Rabbi. Ya bagi saya dua-duanya halu. Cuma ada potensi bagi saya membacanya jangan-jangan ini umpan lambung. Semoga ini jadi perenungan buat para muhib bin. Yang dikit-dikit wali. Dikit-dikit wali. Lucu. Kang Lodi doang. Oleh Gus Durian Gus Dur disebut wali. Oleh muhib binnya Habib Rizik. HRS adalah wali. Yo ada wali gelut. Guntok-guntokan. Tapi ya itulah orang halu. Nggak halu nggak laku. Dia parah. Yang parah itu bukan romanya. Bukan statement keimadnya sebenarnya. Yang parah menurut saya ini ya. Muhib bin. Muhib bin Habib. Warah. Keimad dibully. Tapi mereka meyakini wanasehan wali. Ada ratusan konten sampai. Wali gelut. Wanasehan wali. Sawat. Lagi di kebon Kang Lodi. Mikir ya. Saya hanya mengajak. Untuk kawan-kawan berpikir semuanya ya. Renungi itu. Kenapa menjadi standar ganda begini. Dan dugaan saya sih. Ini upan lambung dari keimadudin ya. Cuma karena muhib binnya aja yang sumbu pendek. Atau. Kalau kata Habib Umar as-segaf lampung. Bukan sumbu pendek Kang Mayasa. Tapi nggak pakai sumbu. Di banting langsung meledak. Kayak petasan banting. Ya itulah muhib bin. Kapan ya muhib bin ini otaknya. Objektif. Penilaiannya objektif. Otaknya realistis. Kapan ya. Dan bagi saya. Kalau saat muhib bin dan bangsa ini ya realistis. Saya anggap ini adalah hari kemerdekaan. Karena kita ini masih dijajah. Dengan dongeng-dongeng khurovat. Dengan dongeng-dongeng halu. Doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kita ini belum merdeka. Dari sisi itu belum merdeka. Kita juga masih belum merdeka. Daripada oknum-oknum koruptor. Koruptor bukan oknum ya. Oknum-oknum pejabat. Atau para koruptor. Kita ini sebenarnya belum merdeka. Dari pejabat kita dijajah dengan korupsi. Sistem dari para oknum-oknum bergamis. Kita dijajah dengan doktrin-doktrin khurovat. Yang menyesatkan. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi. Kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih. Sebagai bendera Indonesia. Itu adalah fatwada Al-Habib. Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherat. Itu pasti bohong. Lampang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib As-Sharif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Itu pasti bohong. Lagu 17 Agustus. Pramuka. Lagu Syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang. Itu pasti bohong. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Itu pasti bohong. Dari mulai Aceh. Kita kenal Cuk Nyakdin. Tuku Umar. Seorang Habib. Sultan Deli. Sultan Palembang. Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh. Sultan Hasanuddin. Habib. Itu pasti bohong. Nggak usah dilanjutkan. Diponegoro. Ini, ini, ini. Itu pasti. Berdasarkan yang saya tahu. Berdasarkan hasil penelitian saya. Itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong aja. Pasti bohong. Terima kasih.